Ya dulu kan saya memang tidak memilih Bapak, karena yang saya lihat kan dulu Bapak ini tiba-tiba ingin mencalonkan sebagai presiden yang tadinya seorang wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian tiba-tiba menjadi presiden. Dan saya pikir, siapa? Tapi setelah saya lihat bagaimana kinerjanya, bagaimana perkembangan di Indonesia, dan bagaimana hasil-hasil yang dilakukan Bapak, itu ya membuat saya terkesima. Jadi saya berdoa Bapak sehat, gak usah pedulikan apa orang lainnya. Terima kasih ya Bapak Jokowi, sukses terus, dan mudah-mudahan kalau Bapak jadi saya bisa ketemu langsung sama Bapak. Daripada mundur ke masa lalu